Pemirsa kasus kecelakaan di air untuk Provinsi Aceh terbilang tinggi. Pertahunnya bisa terjadi 150 lebih kecelakaan yang membahayakan jiwa manusia. Kantor SAR Banda Aceh terus berupaya menekan angka tersebut melalui posar yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Aceh untuk menangani kecelakaan di air dan menyelamatkan jiwa manusia. Kepala Kantor SAR Banda Aceh Budiyono menyampaikan kasus kecelakaan di air dalam dua bulan terakhir sudah terjadi sebanyak 15 kasus atau 150 kasus kecelakaan di air per tahun di seluruh Aceh dan kebanyakan dari musibah tersebut korban meninggal dunia. Kebanyakan korban para pemancing, ikan, atau nelayan yang melaksanakan kegiatan di air tidak menggunakan set di left jacket ditambah kurangnya sarana yang memadai di samping kurang mengindahkan faktor cuaca. Dari kantor SAR Banda Aceh, terutama saya menghimbau kepada masyarakat yang ingin melaut ataupun ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya di air karena kebanyakan musibah di air, perhatikan safety ya. Safety dalam hal ini perlengkapan pelampung ya, perlengkapan pribadi, set life jacket ataupun pelampung yang disiapkan di perahu-perahu peran nelayan. Karena saya lihat memang tidak ada sama sekali yang beberapa kejadian yang kita temukan. Kemudian juga cuaca ekstrim juga mereka kurang memperhatikan. Di samping itu Budeno juga menghimbau kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitas di air agar memperhatikan faktor keselamatan dan dari seluruh kejadian yang membayarkan jiwa manusia, kebanyakan korban sudah meninggal dunia. Dan untuk saat ini, kantor SAR Banda Aceh melalui 6 posar kabupaten kota terus berupaya menekan angka kecelakaan di air, terutama pada daerah-daerah yang sering mengalami kasus tersebut. Tim Liputan, Aceh TV Terima kasih telah menonton!